Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pagi ini kita dapat bertemu lagi di channel Live Mechanical Design Di sini saya akan membahas sedikit lagi tentang pembahasan bagaimana caranya sih Kita bisa merubah yang namanya center mark ketika kita klik center mark di dimension Di bagian kertas atau job sheet Di bagian .idw Tiba-tiba kita pilih center marknya Kok ternyata timbulnya tidak sesuai yang kita inginkan Kok tidak ada titik putus-putus yang seperti gambar teknik yang kita dapatkan ketika kita mengenyam bangku pendidikan Nah caranya itu mudah Di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk merubah center mark ukurannya Sebelum masuk ke dalam pembelajaran kali ini silahkan like, share, dan subscribe channel saya Jika channel ini dirasa bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman Anda Karena ilmu yang Anda bagikan tidak akan biasa Terima kasih Oke kita lanjutkan langsung saja Untuk cara mengganti center mark seperti ini Kita gunakan yang kita gunakan adalah menggunakan ya disini Disini menggunakan format standar center kan gitu Nah ini kita pilih dulu ya kemudian disini ada yang namanya Nah standar center nah disini ada center mark ISO ada center mark A4 kan gitu Nah mas, loh ketika kita klik dia akan berubah Loh mas, ternyata di gambar saya tidak ada center mark ISO kan gitu Mungkin seperti ini Nah disini Disini Kita klik disini tidak muncul sama sengali disini Nah disini berarti Anda belum membuat settingan yang untuk center mark ISO untuk A4 kan gitu Nah bagaimana caranya Nah disini kita klik di bagian yang tadi Bagian yang tadi kemudian klik kanan Edit center mark style kan gitu Kita keluar edit style lah disini Keluar yang namanya center mark Nah center mark disini Kalau misalkan Anda belum menggunakan dua ini Maksudnya disini hanya ada satu center mark ISO saja Maka satu-satunya jalan adalah Anda menduplikat Atau membuat center mark ISO lagi Kenapa kok kita buat ISO lagi Karena barangkali ini nanti yang ISO ini Kita butuhkan ketika di gambar-gambar yang ukurannya besar kan gitu Kalau misalkan kita masih mengenyam di bangku benedikan Biasanya kita menggunakan kertas A4 itu sudah notok Atau kertas A3 kan gitu Nah kita Kita tambahkan aja Yang namanya center mark Kita klik kanan Kemudian kita klik new New style Nah New style disini Ada yang namanya nanti New local style Disini ada New style baru Yang Anda gunakan untuk membuat center mark Dengan ukuran yang baru kan gitu Nah ini Disini saya sudah buat Ini center mark A4 Tulis aja disini Center mark Center mark disini kan ada tulisannya center mark Kita hapus Center mark ISO Atau center mark Diganti Center mark A3 misalnya Nah dia kan sudah tambahkan disini kan gitu Tadi disini ada opsi-opsi yang bisa bertambah kan gitu Nanti disini Disini nanti bisa kita pilih ukuran-ukuran sesuai dengan ukuran center mark kita kan gitu Nah untuk center mark A4 disini Silahkan Anda ganti di laptop Anda Yang asalnya dari ISO Sesuai dengan ketentuan yang ada di ISO-nya Inventor Silahkan Anda ganti seperti ini Marknya yang ukuran A 2 mili Gap-nya 1 mili Overshoot-nya 2,5 Extension-nya 2 Kemudian default radius-nya 0,5 Nah ini maksudnya apa? Masih sedangkan Anda lihat di keterangan yang ada di kanan Gitu Caranya ini Kemudian B gap-nya kan gitu Terima kasih Setelah Anda ganti Setelah Anda copy disini Kemudian Anda ganti disini Kemudian Anda save dan close Kan seperti itu Nah nanti ketika Anda punya pilihan disini Nah disini akan keluar Ada keluar 3 lah Nah disini ada A3 Ada ISO Nah ketika misalkan Anda masih menggunakan Sengitrom ISO Nah dia tidak akan ada yang namanya Garis putus-putus kan gitu Nah tinggal kita ganti Sesuai dengan yang Kita sudah atur tadi Nah seperti ini Kemudian berlaku pula Untuk yang di sebelah sini pula Kan gini Nah seperti ini Cukup mudah bukan? Nah jadi ini satu tips dan trik Bagaimana cara memperbaiki gambar kerja Sesuai dengan Gambar yang kita inginkan Kan gitu Ada titik putus-titik putusnya Nah Mas kalau misalkan ini ukurannya Lebih besar Kemudian kita Pengen ganti Yang saya terpakai Agar besar Nah monggo Bisa Anda gunakan Tambahkan center mark Sesuai dengan ukuran yang Anda Inginkan Seperti itu Terima kasih Jika ilmu ini bermanfaat Silahkan bagikan kepada teman-teman Anda Saya akhiri dengan bacaan Doa kafaratul majlis Alhamdulillahiruillalamin Subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.